Anda masih di AINews Kalsul, pemirsa proses bedah rumah warga tak layak huni di Desa Pekawuman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang dilakukan TNI bersama warga akhirnya rampung. Kegiatan yang merupakan program bakti karya tahun 2020 itu dilakukan di beberapa titik di wilayah teritorial Kodim 1006, Martapura. Dengan penuh haru, Asrin warga Pekawuman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar ini, menerima kunci rumahnya yang baru saja proses pengerjaannya selesai Senin pagi. Asrin menjadi salah satu penerima bantuan program bedah rumah oleh Kodim 1006 Martapura. Asrin yang hidup seorang diri ini sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni. Dirinya bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Rehab Rumah Tak Layak Huni tahun 2020 merupakan program komando atas melalui kegiatan bakti TNI yang dilakukan Kodim Martapura kepada rumah warga yang kurang mampu. Dengan adanya program ini, diharapkan bisa membantu meringankan kesulitan yang dialami masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan kita dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa membantu meringankan kesulitan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah langkah awal kita, Kodim 1006 Martapura yang melakukan di 13 jajaran, ditambah satu Kodim. Kegiatan yang sama yaitu melaksanakan pembenahan atau pereformasi rumah tidak layak huni. Selain penyerahan kunci rumah, pihak kecamatan Martapura Timur juga turut menyerahkan bantuan seperti kasur dan bantal untuk pemilik rumah. Dari Kabupaten Banjar, Zenal Hakim, AINIS melaporkan.